Intro Warga Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor kembali menerima bantuan sosial paket sembako dan uang tunai dari pemerintah Jawa Barat dalam program bantuan untuk warga dan masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung di wilayah Kota Bogor demi mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 Dalam kesempatannya, Wahyu Selaku Kasih Kemas Kelurahan Sukasari menyampaikan warga telah menerima kembali bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat dalam tahap 3 yang berbentuk paket sembako senilai Rp250.000 dan uang tunai sebesar Rp100.000 dengan jumlah para penerima manfaat sebanyak Rp996.000 Wahyu menambahkan saat pendistribusian berlangsung penyaluran dibagi menjadi 2 hari yakni Selasa dan Rabu Hal itu dilakukan demi menghindari terjadinya perkurungan masa dan warga di area Kelurahan Sukasari Selain itu, pihak K juga melakukan monitoring saat pendistribusian yang dilakukan pihak kantor pos kota Bogor sebanyak 645 kakak dan sisanya akan dilakukan pada Rabu 4 November 2020 Bantuan yang diberikan oleh Gubernur di Perurahan Sukasari sebanyak 996 kakak Untuk penyalurannya kita bagi 2 tahap hari Selasa dan hari Rabu Untuk hari sekarang itu sejumlah 645 penerima bantuan dan untuk besok sisanya dan kita bagilah untuk pembagiannya itu jadwal waktu untuk penerima si Bansos itu untuk RW 3 hari ini untuk RW 3, 5 dan 2 dari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan untuk jumlah usulan Bansos dari Kelurahan Sukasari yang diserahkan ke Bansos itu sekitar hampir 2.800an yang sudah menerima itu sampai sekarang hampir 2.200 dari berbagai sumber Bansos ya Dari Bukur Jawa Barat Putri dan Yohanita Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.